Tim monitoring dan evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Sulbar berkunjung ke Posyandu Melati di Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Rabu, 23 Oktober 2023. Hal ini dilakukan guna memastikan program penurunan stunting berjalan, khususnya di tingkat desa. Dirjen Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Supraplau mengatakan di Desa Bonda ini masih ada beberapa permasalahan yang harus segera diatasi. Lanjut, Agus menyebut, di Desa Bonda masih banyak pernikahan dini dan anak yang lahir dengan jarak yang berdekatan. Terimplementasi tempat pada sasaran subyek yang ada di tingkat desa. Jadi jangan sampai anggaran yang besar itu hanya berbuntah di sekitar hal-hal yang sifat administratif, tapi juga benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkannya. Nah, dari dana desa misalnya Pak Gades telah mengekoskan beberapa untuk makanan tambahan, kita lihat tadi, untuk bayi, untuk ibu hamil yang kek dan sebagainya. Saya kira itu contoh bagus untuk dilaksanakan di desa lain, bahwa dana desa itu bisa untuk menyelesaikan, mencegah kejadian statik. Sejak dari hulu, misalnya tadi ibu hamilnya yang berat badannya kurang segera, yang lingkar-langkanya kurang dari 23 saat ini segera dikasih gisi supaya cukup nanti pada saat umurnya dia pas, berat badannya pas, lingkar-langkanya baik. Termasuk tablet tambahan, kan gitu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.